Oke, siap guys, beli gue satu, di video kali ini gue bakal ngasih tutorial kalian di game GeoP3DS Dimana gue bakal ngajarin kalian gimana caranya bat atau kelawar yang kalo kalian main di GeoP3DS Pasti kan ada kelawar nembak ya Jadi gue bakal ngasih tutorial kalian gimana cara bikin kelawar bisa nembak guys Sebelum ini video ini jangan lupa tinggal like, jika kalian ada subscribe untuk melakukan tutorial GeoP3DS Oke, yang pertama kalian tinggal klik create Ini tutorial nih, gue udah siapin, nih contohnya seperti ini Nice, seperti itu guys Nah, sebenernya yang kalian butuhin cuma 3 trigger, namanya trigger, ya kalian bisa dapetin di kiri ini yang gue background tuh Itu kalian tinggal menggunakan move sama animated Gimana nih juga cuma butuh 2 item nih, si burung gagak nih sama apinya Oke, oke, kita tinggal di select aja Gimana cara buatnya gampang, kalian tinggal geserin mereka berdua Gue bakal bikin dari awal, gak bikin gue disini, gue geser 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 Nah, select Oke, yang pertama kalian tinggal klik ini yang biru, terus kalian tinggal manggil si bat, namanya ini bat ya Tinggal saya, kalian gedein aja biar seru Biar, biarkan lawan boss gitu ya Kalian klik edit group nih, edit group Karena grup 1 atau 2 udah kepake yang pertama, kita klik next free Nah, berarti ini yang kosong, ya gak kepake Setelah itu, kita di select Kita klik nih background yang gak butuhin tadi, yang ini namanya trigger, semua ini namanya trigger Kalian klik move, klik taruh dimana aja, terserah kalian mau mulai dimana Kita klik edit object Nah, ini kan target group ID Target group ID adalah nih, adalah dia Dia kan group ID nya tuh nomor 3 Jadi kita klik ini lagi, kita edit object nih Target group ID nya tuh nomor 3 Nah, ising ini, ising tuh adalah animasi kayaknya ya, penganimasian ya Kita bikin isi it out Move timenya gue bikin selapa lama, gue bikin itu 2 menit aja Dia yang ikutin kita 2 menit Nah, ini kita bikin animasi ini adalah move X sama Y Di Minecraft, kalian tuh pasti tau command block Dimana kalian juga kalo bikin teleportasi, pasti harus tau X sama Y nya Jadi X itu ada atas bawah Koordinat lah Ya, koordinat lah Adanya kan, Minecraft lah tau X sama Y X itu atas bawah Y itu, yaitu kiri kanan Oke, jadi kita bakal lock player Y Lock to player Y, jadi bakal kayak gini Oh, mau ya Oh, maaf, salah, kembali Y itu atas bawah, X baru yang kiri kanan Nice, dia udah ngikutin kita Dia udah ngikutin abut udah nge-fans Oke, dia udah nge-fans Follow dong Ya, ya, follow Ini follow ada nih, follow Oh, iya sama ngikutin Oh, iya guys Jadi kalian itu bisa pake move sama Enggak beda, kalo ini follow sama target ID tuh kayak Ya, sama sky rotate Kayo muter 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 Jadi kita pake move aja Yang lebih gampang Gak usah pake follow Ya, yang kedua kita tinggal klik yang gambar bulat kuning ini lagi Kita geser Kita ambil ini pelon tembakannya nih Kita udah diseskiri Kita puter arenet kita Kayak biring Karena kan kurung gitu ya Oke, kita matiin Kita masukin ke mulutnya dia Nice Mulut ke masuk kepalanya Kita edit group lagi Kita next free Jangan samain Karena kalo disamain itu genak Karena Jangan samain orang tuh masih ga enak Kayak sih Oke Kita design lagi Kita build lagi Kita klik background lagi Kita klik move lagi Klik And edit object ya guys To edit object Nomor 4 1, 2, 3, 4 Nah, ini isinya Isi ini aja Move time nya terserah Kalian mau Kalo dikecilin Berarti lebih cepat Move nya X nya Terserah kalian Tergantung Ini coba gue bikin Mengerja kebola Kalian yang 30 Pastikan itu kan Sedarkan lurus-lurus Sendirinya Ini coba Ternyata Kok udah mati Ternyata Ternyata Dia tuh nyangkut Jadi kita harus Lucat Nice Cuman Cuman ya guys Dia tuh kayak nyangkut ya Berarti kita klik In top Ya berarti Min 30 kurang turun Kita bikin Min 50 Min 50 Min 50 Min 30 Kurang turun Kalian ya kalo kurang turun Tinggal tamir Sampai min 1000 Juga Gapapah Oke kita coba Set and play Nice Cuman Tapi tadi Yang ini Kurang munduran Mana sih Jadi tuh Kurang munduran Nice Nah Pasti mulutnya Cantu guys Dan cepet banget Gerakannya Nah Kalian udah bikin ya Nah BTW kan dihasilkan Default Ini kan default Terus ini juga default Default Ini sepertinya Nomor 1 Terusnya nomor 1 Ini atun Nekos Ini putih Jadi kita Dasar-dasarin dulu aja Karena aset kan Kalo bisa pertama kali Bikin aset warna putih ya Selek Jadi Kayak gini Tuh Ya guys Tuh Ya guys Tudia nembak Tuh Nembak ya guys Nah Tapi kan Kalo kita save and play Dia tuh kayak Tuh Giam doang ya guys Nggak Nembak sama Jadi Si bednya itu Nggak mangap Nah Kita tinggal klik Background lagi tadi Kita klik animated Ini animated Klik Barungan aja Udah sederet Jadi pasti nembak Pas banget Semuanya Mangap Jangan lupa Kalian tinggal klik edit object Sama group id-nya Group id-nya Si keluar itu berapa Berapa 4 Oh 3 Salah 3 Bukan 4 3 Kalian klik Klik Dan grup id-nya Nomor 3 Animation id-nya Nia Kalian tinggal klik Yang terlombor i Ini Ini big beast Information Yes Info Lebih tepatnya Big beast sama bat Big beast sama bat Big beast tuh yang mana Big beast tuh yang gini nih guys Nih Nih Tuh Big beast tuh Tuh Big beast ya Cuman gue gak mau pake dia Biar nip-nya Biar nip-nya Biar nip-nya Biar nip-nya Biar nip-nya Kita klik Kita klik Animate Kita klik Animate Kita edit object Kita klik Nah itu kita liat Bad Ada idl 0-01 Idl 0-2 Idl 0-3 Ada attack Attack 2 Yang kita pake adalah Attack 0-1 Karena dia kayak Mangap Bentar doang Kalo kita pake Attack 0-2 Itu dia Mangap-mangap Terus Gak berhenti Berhenti Entah kenapa Kalo attack Attack N itu Kayak Dia selesai nyerang Dia nuntuk meluk Nah kita pake Attack 0-1 Itu nomor 3 Kita klik 1 2 3 Kita liat Hasilnya Nice Guys Tapi gue kasih saran Animate ini tuh Lebih awal Kembali move Move Antara dia mundur Sama yang Ini item ini Dia juga maju Jadi kayak gini Nah Bisa barengan kan Nah Ada lagi Kedua Nah bete Gimana cara Biar berwarna Kayak dia Kalian tinggal Klik edit Klik si bete Kalian klik edit object Klik nomor 1 Nih Nomor 1 Terserah kalian mau kasih warna apa Karena tadi warna ungu Kita klik nomor 3 aja Warna ungu Kalian klik gambar Kiribone Kiribone itu Klik Kalian terserah Mau kasih warna apa aja Wanda-wanda ini juga boleh Wanda hijau juga boleh Terserah Kalian mau kasih warna biru Ya OPS itu adalah Ketebalan warnanya Jadi dia bakal kayak ini Ini Kolog Diselect Nah Hilang guys Kade kan Itu transparan ya Itu transparan Jadi opacity-nya dihilangin Jadi gue saran jangan Dari transparan Karena gak keliatan Nah tuh Kayak gitu ya guys Kayak hantu Terus itu seperti hantu Nah jadi kalian Tentu Opacity Kalian sudah ada Opacity Seperti ini guys Seperti ini guys Jadi ya guys Nice Tapi kan gak seru gitu ya Kalo misalnya tembakannya tuh Gak warna Gak berwarna gitu ya Kita klik edit object juga Kita pilih warna Ada Ada dua ya Yang war nomor dua Yang base Yang base itu tuh Kayak gini guys Gue diselect Nah yang base tuh warna Warna dasarnya kuning Nah detailnya itu warna Orange Ini gak saran Jadi kayak begini Hasil lah guys Nice Kecil seperti api kan Kecil seperti api Cuma kayaknya nih 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 Kita klik lagi Kita musikin lagi Kedalam perutnya Seperti ini Nah Seperti itu guys Nah Jadi mungkin Yang ini tutorial kita kali ini Kita bisa bikin Dia tuh bisa menembak Ya Kita bisa menembak Nah Tapi gimana cara Bikin emote Kayak Yang ada di Fingardest Kan dia kan Kayak muka marah ya Karena gak kena Mungkin Sama Animated Kita klik Sini aja Sesudahnya Kita Group ID nomor 3 1 Nomor 3 Nah Idea itu Kalo gak asal Di idl Nomor 1 tuh Dia kedip Kedip Nih Nah Dia marah Jadi itu Jadi untuk kalian Bikin animated Itu tuh Fungsinya adalah Biar tuh Berekspresi Dia nih Berekspresi Oke Semungkin sampai Sampai sini aja Video kita kali ini Untuk tutorial Bagaimana cara Bikin si bat Ini bisa menembak Kayak yang ada Di lagu Fingardest Kalo bisa juga Bisa di quest Di bawah Mau tutorial Apalagi Dengan geometri Desk Karena kalian Bersih kesusahankan Jari orang Indonesia Yang bisa Kasih tutorial Cara menggunakan Trigger Di geometri Desk Oke Semungkin sampai Sampai hari kali ini Jangan lupa Tinggalkan like Kita memiliki Dan subscribe Untuk mendapatkan Notifikasi Tutorial Gamer terdiri Selanjutnya I hope you enjoy This video And welcome Sub indo by broth3rmax